guys ini jengkol yang kita bawa dari Indonesia ini umurnya udah lebih dari 10 hari kondisinya masih bagus banget karena kita bungkusnya bener-bener bagus api kenapa kita bawa jengkol dari Indonesia karena waktu aku pulang dari Thailand itu sebelum ke Indonesia pas aku lihat musimnya kayak mau habis gitu guys jadi aku pas banget pulang Indonesia itu lagi musim jengkol gitu jengkolnya juga bagus-bagus jadi yaudah aku bawa dari Indonesia gitu guys saking aku nggak mau kehilangan musim jengkol aku nggak kebagian jengkol gitu jadi aku tetap aku harus mengusahakan dari manapun dari negara manapun aku kejar nih jengkol karena emang favorit ya guys eh terus pas Mama Kaiden kemarin ke Thailand terus dia mau bawa jengkol aku udah bilang sama Mama Kaiden jangan berharap ya karena kemarin terakhir aku beli tuh jengkolnya nggak musim kecil-kecil gitu eh oke pas ini ke pasar kemarin itu sebelum Mama Kaiden pulang Wah ternyata musim jengkol guys Wow beruntung sekali Mama Kaiden bawa jengkol Thailand yang sangat-sangat bagus so yaudah ini aku mau masak jengkol Indonesia dulu aku juga belikan kemarin jengkol Indonesia jengkol Thailand sekilo juga nanti itu belakangan aja karena baru banget dibelikan yang yang sebelas harian dulu aja ini guys gitu terus karena aku sama aku mau ke supermarket Lotus untuk beli bawang sama bawang putih gitu-gitu nggak ada guys perbawangan kalau cabai aku udah bawa dari Indonesia cabai merah Indonesia guys yang keriting karena di sini cabai Thailand tuh cabai merah Thailand beda guys lurus-lurus dan super pedes gitu loh oke aku belanja dulu ya guys untuk bikin jengkol balado Hai guys ketemu lagi sama aku mutiara di channel YouTube mutiara bailo saldika teman-temanku semuanya apa kabar nih semoga kabar teman-temanku semua baik ya guys yang ini aku mau belanja ke supermarket Lotus untuk beli bawang kayak gitu-gitu keperluan untuk bikin jengkol balado karena aduh sebelah sehari aku tanpa jengkol berat guys kayak ada yang kurang dalam hidup aku ini gitu loh karena nggak makan jengkol nggak makan petai makan di resto mulu ya kan jadi sekarang waktunya aku untuk back to habitat habitat makanan favorit aku jengkol ya kan dan aku kayaknya di rumah ada sayur bayam jadi kayaknya jengkol sama sayur bayam itu cukup banget guys so kita mau belanja kayak telur terus bawang-bawang gitu yuk kita ke supermarket ya guys so madem-madem kameramen guys oke kita jalan doang guys ke supermarketnya karena emang super deket banget kan deket bom bensin deket bom bensin suasananya juga adem banget enggak ini adem nggak bisa pilih nggak panas jadi cocok enggak 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 Sekarang masih di perjalanan ya, Dam? Iya, masih. Dikit lagi nyampe ya? Iya. Rasanya itu liburan kemarin gak sempat istirahat yang gimana gitu ya kan? Sekarang kita mau istirahat. Bisa makan jengkol kita tidur. Benar guys, jadi kayak kita mau relax aja hari ini, kita gak ngapa-ngapain, cuman yang makan tidur aja. Mama Kaedah juga pasti di pesawat dia langsung tidur. Karena seharian tuh bener-bener aktivitas terus guys. Iya, capek banget. Capek banget. Kaedah, Papa Oliver semuanya pasti tidur dia di pesawat. Dan untungnya penerbangan tuh dari Thailand, bukan dari Indonesia. Kalau dari Indonesia tuh penerbangan lebih lama lagi guys. Lumayan ya, udah kepotong 3,5 jam di pesawat. Jadi dia gak terlalu jauh rasanya untuk ke Spanyolnya guys. Yuk kita otw ke Lotus. Ini kalau kita mau komko segala macem ada nih Starbuck depannya Tera ya. Iya, Starbuck ikonik banget. Yang orang-orang tuh semua pada foto disini guys. Tuh liat aja tuh pada foto-foto. Iya. Itu udah datang rambut pagi dari foto. Iya. Banyakan orang bahkan pre-wedding pun disini guys. Karena emang ikonik banget ini depan apartemen ini. Yuk guys kita nyampe ini harus di pemensin biasa. Langsung kali ke perbawangan. Keranjang dan? Hah? Keranjang ya bawa aja. Keranjang? Iya. Taruh deh tuh. Plastik sampah. Eh plastik sampah. Plastik belanja. Mada masih pake baju pelangi Oliver. Kayaknya. Belum ini bisa-bisa terlupakan. Ini ada telur juga sih Tera. Iya nanti kita beli telur. Bawang merah ya. Nggak liat sih. Nah. Bawang putih doang tuh. Bawang putih juga habis kan. Di belakang sini kan nggak? Biasanya dari depan nggak ada dia. Oh ini dah. Eh. Ini juga nggak ada. Guys kita nggak jadi belanja di Lotus. Karena bawangnya nggak ada. Nggak lengkap. Ini kita lanjut ke BICI guys jalan. Untungnya disini supermarket deket-deket semua. Udah kita lanjut jalan ke BICI. BICI sebelahnya. Ada mau kemana-mana pake sepatu. Kok pake sendal? Wadah nggak suka kalo pake sendal tau. Karena iya ribet ya. Kalo sepatu kan enak. Sepatu kan nyaman. Buat jalan jauh juga. Langsung enak mau kemana ready. Iya. Nggak bisa ada orang jual sapu ke boceng. Mirip banget di Indok kan? Tuh. Iya. Bang beli bang. Iya kan? Tapi sapunya bagus tuh. Kemocengnya tebal. Pake ini dia bulu ayam Bangkok. Bulu tebal. Iya ya. Karma ya? Iya. Gak pulih dia. Mirip di India tau madame? Iya sapunya ya? Tapi di India kayaknya ini deh. Dari kota. Ini mirip tuh. Iya. Atau terlalu mirip gitu. Lu nggak lihat. Mau megang madame. Penasaran sama nggak bahannya sama kayak di India. Sama. Kenapa itu? Sama. Sama kan? Sama kan? Iya. Salfok namanya Beauty Buffet. Ini ngambil sendiri. Cosmeticnya. Gede semua Tera. Sama pesannya ya? Sama. Ini guys kita udah sampe di Salfok Dixie. Minyak Tera ada? Minyak banyak. Kita ada di counter telur guys. Ini macem-macem jenis telur. Ada mau telur apa juga. Ada. Telur bebek. Bermadang kurang suka telur bebek. Ini putih telur apa sayang? Ini. Telur ayam. Tidak tuntuk. Oh telur ayamnya. Iya. Ini bagus untuk ibu hamil. Gini-gini. Tapi ya. Walaupun nggak ada yang hamil. Ibu yang mau hamil. Gitu. Yang. Suatu saat hamil. Nggak tahu secara liatnya. Ini kan ada gambar orang hamil gitu kan. Oh berarti bagus buat orang hamil gitu. Berarti. Untuk keluarga nih. Ibu hamil. Belum pernah percoba kan. Udah. Udah. Enak. Kuningnya. Kereng gitu. Tapi nggak bisa compare sama kuning Indonesia ya. Ini cara biasanya ini. Ini dia aja dua ya. Ntar badan bedanya kuning ya. Kuningan mana. Kuning gigi mana. Beras ada ya. Banyak. Minyak masih ada. Mamaku lagi survei beras guys. Ini mana yang paling bagus nih. Ini kayaknya brown rice nih dem. Iya. Eh jasmin rice. Jadi ada wangi-wangi jasmin ya. Ini kayak putih banget dam. Ini karena gambarnya. Ini kayaknya juga nih. Tilek cara nih. Hah. Ini lebih gede-gede ininya ya. Oh iya. Butirannya. Tinggal pilih aja kita suka butiran gede, butiran kecil. Ini DNA apa lagunya. Ibu akan tuh. Ada juga yang kolagen kali ya. Kolagen. Beras kecantikan ya. Iya kan. Oh yang cara beli kayaknya yang ini. Mirip ini deh. Lalu itu. Iya. Ini yang dirumah. Bener. Ini DNA tested. Maksud apa coba. Guys disini ada yang gak karyanya pakai hijab. Tapi kayak gitu tuh. Emang boleh ya. Ngapain? Ya itu kan tangannya kelihatan gitu dalam. Oh. Oh iya iya. Disini kayaknya gitu deh. Ini liat putihnya. Ini bagus nih memang terahnya. Tepat madame liat gitu ya. Oh gitu. Putirannya. Iya. Iya kan. Beras madame juga di Indo banyak. Kan gue habis terah beliin pas mati kan kemarin. Oh iya. Sekarang kita di counter perkejuang. Dulu tuh jual procis. Sekarang udah gak ada. Karena gak perlu lagi. Itu kan kita ada punya keju ini. Iya loh. Keju besar. Iya. Mau beli keju parmesan. Itu mozzarella. Ini. Iya. Parmesan. Baru parmesan. Ini kayak mirip keju kambing gitu ya. Iya. Mau bikin pizza guys. Ini kita di counter ayam guys. Madem suka ayam bagian apa? Enggak. Jangan suka ayam yang besar yang kecil. Mana aja sih. Ya enggak kan sukanya ayam goreng kan. Lelek. Oh ini kan lelek. Ya. Aku lagi pengenalan ini ya. Lelek tau. Lelek itu. Ini kan patin. Ini patin. Oh oke. Aku lagi pengenalan ikan sama mamaku. Gak ikan. Aku gak tau jenisnya. Taunya gurame doang. Gurame ini. Gurame bukan ya? Bukan gurame ini. Ini kayak ikan tawas. Ikan apa namanya ya? Bukan. Ikan gurame. Ikan emas itu butiara nih. Nah iya kayak ikan emas. Bukan ini bukan emas. Itu kan apa namanya tuh. Apa namanya. Kayak teman kandung jahir apa namanya. Oh disini gak ada ikan gurame. Ini bukan. Ini ikan nila. Nila. Itu nila. Nila ini tadi mana? Ini kan apa? Itu patin. Oh patin oke. Oh pindang patin gitu ya. Nah ini. Ini kayaknya baru gurame. Tapi bukan gurame. Bukan gurame. Ini ikan yang biasa kita makan di restoran itu ikan sini. Mana gak tau noin. Jadi Spanyol kita juga suka beli ini kan. Oh di Spanyol ada? Iya. Indorada itu ketanggi. Bukan. Enggak. Apa lubina. 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 Itu. Yuk kita kesana. Ayo kesana cari mushroom. Ini ikan sisamo nih guys yang viral itu. Disini sih biasa aja sih guys gak viral. Dan harganya juga cenderung murah. Ini mana mencobain. Yang mana nih yang bagusnya. Yang dikit aja. Ini yang dikit. Ini dikit. Itu 66. Ini 69 kan. Oh yaudah. Tapi gedenya sama gak? Ini lebih gede ini. Gakudah. Itu lebih gede. Yaudah. Semakin gede semakin banyak telor ya. Oh gitu. Jadi ini bersihnya gimana caranya? Gak perlu dibersihin. Cuma cuci gitu aja. Kasih jeruk nipis. Oh gitu. Udah bumbuin. Goreng. Oh yaudah. Simple itu. Udah dicabein gak? Enak kali dicabein? Enggak. Enggak berasa ntar. Oh gitu. Mendingan sawos aja cocol. Eh. Akhirnya nemu ya. Guys. Aku mau beli tahu. Nih. Tahunya. Mana jarah? Betul guys. Yaudah ini dam. Ini ada. Hah? Yaudah nih. Apa namanya tadi? Nih guys. Beli kangkung. Beli apa tuh? Tahu. Telur. Salmon. Ikan sisamo. Hmm. Sekarang tinggal kita cari bawang. Ini bawang. Berbawangan. Nih. Bawang merah. Kecil. Cuman oke lah ya kan? Oke lah. Beli dua. Sampai alpukat yang udah dibuka pun dia ada. Ini nanas. Mana mau? Udah dibuka. Bagus ini udah jelas gitu kan? Iya. Masalahnya disini walaupun gak jelas pun dia tetap bagus. Tep bagus ya. Cuman nunggu matangnya aja. Mana mau ambil pilih? Iya ini apaan sih? Oh ini ketan. Penting hari ini mana makan ya? Wajibnya udah dibuka. Mau mana? Terserah. Itu mulus. Ini mulus. harganya 51 buat berapa pizza gitu mau beli kue-kue enggak hati-hati banyak makanan karena kayaknya lapar deh dan makan makanya cari setik ini lapar mulu beli aja tuh makan di jalan tuh apa apa kue apa Oh yang kue kayak madame itu ya yang mana yang ada telurnya itu juga masih ada di kulkas nggak papa buat di jalan ini kali yang setiap ini ini stik ini ya ini croissant butter ada sosisnya ini juga deh penasaran croissant butter ini ya dan dia mana mau nyoba ini juga deh iya ini ektarnya nih menggoda Hai apalagi ini kok hitam semua coklat ya Rai ini bukan hitam tuh coklat kan apa ini coklat ini udah udah itu udah beli masih ada Oh apalagi dong dimakan semuanya satu deh kayaknya ini enak gula nempel ini kan mirip yang Monday itu kan iya udah kali ya udah segini aja udah mana mah ini juga kan enggak mana ada diri sana belum dimakan Oh ya udah beli minum guys buat di jalan setelah dimana pilih di jalan kayak pulang kemana aja ya kayak di sini susu-susu doang nih susu minumnya lagi susu aja kecil ya udah yang kecil-kecil ini mana mau coba itu ini sudah apa ini baca aja patuh enak kayaknya mau coba Hai jadi kayak rasa maltnya itu yang kayak gandum gitu kayak dia creamy guys ini dia jengkol jengkol balado bikinan mamahku baru mateng nih guys kita akan makan jengkol hari ini udah lama ya udah lama banget rasanya setahun gila makan jengkol di Thailand kapan lagi ya kan ini jengkol dari Indonesia lagi mau kita mix tadi ya kan kita masih ada jengkol Indonesia jadi kita mix sama jengkol Thailand nih guys ini stok sambal tadi mamaku bikin sambal juga nih buat stok karena supaya cabai Indonesia nggak busuk gitu guys jadi kalau ini kan disimpen tahan lama mantul banget guys cabai Indonesia the best sih karena pedasnya tuh pas kalau cabai Thailand pedasnya aduh denger ya kewat denger harus dicampur cabai besar kalau cabai Thailand yuk makan nah ini dia guys jengkolnya segunung ini cuman bertiga doang loh eh berempat sih aku bayi lu mamai anda ini ada telur nih telurnya cocok banget ya jengkol ditemenin sama telur rebus telur balado kayak gini loh telur bulat-bulat sama bayam eh mari makan teman-temanku semuanya mantap nah ini dia guys beras Thailand nih hmm beras Thailand putih banget banget cakep banget biasanya kan bas mati sekarang kita ganti ke beras Thailand guys ya peras mananya yan hihihi 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 mau distel bayamnya bayam Thailand lebar-lebar sengaja nasinya dikit buat namanya sudah jengkolnya banyak manjir ya Oh ya enggak bergelimang jengkol guys bukan bergelimang harta bergelimang jengkol makanannya ini international food ini kita balik ke Habitat itu gue lokal Fred hai 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 bus diuyuk sedikit lagi-lagi dia berenang guys itu enak makan bisa satu di bawah cara bawa aja deh eh itu nasi gue woy aduh yang berenang nasi lu aku selain ngeres salah titik jarang lambat ganteng hampir baku hantam kita nih sekali-sekali boleh adik aku makannya sangat lahap guys gimana yang perfect enggak ada lawan berasnya beras Bangkok lagi kan ya aku berasnya pulen pera gitu gimana sih pulen pera gimana ya putih putih berasnya pulen tapi tetapi pisah iya jadi enak ya enak padat buh satu ini satu jengkol satu suap selama ini makanya India food India Thailand India Thailand sekarang sekarang balik lagi ke settingan pabrik ya gue selesai yang lokal gimana gimana ini di luar negeri pasti kita mau enggak mau masak makanya berantem paling jauh Thailand iya kalau lebih terang susah bener atau menderita yang mencari jengkol juga ya Iya sama Adam kuampe luar dua kali yang telah ini putih ini yang telurnya warna putih guys yang cangkangnya putih cangkangnya coklat mana lebih suka cangkang coklat coklat karena rasanya juga enggak ini lebih krimi kali ya udah video sama ya tapi terbeda Iya kuningnya sama ya tuh tapi aslinya agak lebih kuning ini ya benar tapi kalau video mungkin susah enggak tahu beda siap guys aku makan dulu ya guys aku nggak videonya aku langsung makan aja Oh ya nih by the way HP udah tamat guys no rusak di jatuh Maren jadi LCD kena udah nggak bisa menyala lagi guys udah tamat aja gitu kan udah aku makan dulu ya aku udah lapar banget Hai teman-teman guys ini suamiku baru pulang pulang dari luar kota langsung menserbu wih telurnya dua guys eh ya ampun kayaknya suami aku sambalnya ngeri banget guys perecai aku teker ke Kenapa teker des banget tuh ya udah kalau gak suka awasin iya cabai ini emang nggak pedas yang kupas banget enak banget pedasnya itu temenin jajibailu enggak 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 sama Mama lagi ini guys gorengin kerupuk India untuk bayu ya papadum teman-teman aku guys tuh oh oh gimana sayangku normal ini nating pakai gula nating pakai apapun cengku ya only cabai tomat tomat banget No emang siap merai Indok kayak gini sayangku gitu ya cabai ini nggak pedas cabai Indok nggak pedas ini ini perfect untuk Siti cabai Thailand parah loh suamiku tim diaduk guys makanya tuh dia suka banget diaduk gue sih wajibaduk baru enak ditemani namanya enggak abis ini saya teman aja tapi jengkulnya cuma 10 bisnis jengkulnya juga di keturunan aku guys tuh nasinya penuh enggak mau jengkul enak-enak makan enggak tahu deh after liat saya mau udah bilang itu masih masih ada jengkul mau gue habisin apa enggak nih buset jangan gitu ya he 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 enak kita mau mani nyara after kita ini kita tadi kita nggak mau makan tapi lebar makin makan ya saya masih bisa aja ya bisa-bisa karena 8 jam umurnya bayam setelahnya ikan yang original bawang-bawang putih kurang 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 ngomong-ngomong ngomongnya boleh goreng lagi mau gua 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 wajibnya aja mau ini cukup mau bayangkan maksudnya enggak ya udah cukup mau saya goreng sini ya Ndo makan sebelah jijiji bisa wangi banget ya ini Mama jadi masak komen-komen kerasi sama untuk Indonesia Hai ini telur bukan yang cantum atau Mama bagusnya memang kalau Mama lembut deadlorn ya kalau situ tuh lebih matang lagi Oh lebih crunchy itu kulitnya dan Iya dia pengen yang lebih lama lagi gorengnya langsung Pak iya suaminya langsung paham dong kalau masakan istri udah beda tangan nggak bisa ditukar karena telur ini kan ada-ada saplen penas telurnya itu dua versi sayangku warna putih yang kulitnya warna putih sama kulitnya warna coklat tadi bedain kan sama mas kuningnya mirip-mirip sih warnanya ya lebih kuning yang warna coklat jadi next time main main coklat aja Hai ini cari aku makan enggak banget yang ada juga enggak nambah-nambah ya nambah malahan katanya mau temanin temanin doang yang tadi judulnya kubuknya mendukung cocok emang menjengkol ya coba jengkol tapi ya udah coba aja sepuluh bisnis katanya nggak mau jengkol guys suamiku akhirnya apa nyobain sepuluh bisnis 10 bisnis coba oh iya wangi cabai ya cabai bubuk merah bubuk sudah suka original aja emang ini cenggu bahan juga beda ini lebih beda Iya beda cenggu benar ini canadal itu ini mungkin urat dal jadi intinya semua itu kacang ya dikubuk itu bukan tepung enggak kacang penuh enggak mau nambah cukup pas wih bersih sisa jengkol satu buh mantap itu jengkol indonesia cenggu ini ya dari mana Indonesia nggak ada kayak gini Indonesia ada ini demi Allah Indonesia iya beneran eh waktu kita bawa kayak disini kan seti packing bagus loh jadinya dia udah nggak berubah n ini karena lagi musim banget jengkolnya Nido kualitas lebih bagus banget jadi udah habisin yang lama ada jengkol Thailand juga ada masih belum kita masak bagus ya kualitas bagus Oh besok jengkol Thailand jadi Oh gila kan dia orangnya gitu ya nggak mau kalau makan ini malamnya besok nggak mau diulang teman-teman beda-beda makanan beti sama kayak gua Iya apapun penting beda aja gitu apapun bedanya pagi makan ayam malam nggak mau dan biasanya hari ini udah ayam besok juga nggak mau ayam enggak besok kamu lagi mau versi ayam apa juga enggak bukan hari ini makan atlet 10 hari nggak mau besok pete untuk guys tuh ya Anda juga habis bersih kita kalau makannya perjengkel tuh pasti lahap ini tinggal ke belakangnya aja nanti malam nggak apa-apa jadi lancar perut kita bersih uci perut Oke guys semua udah bersih ini nanti kayaknya buat aku buat mama ntar aja nyuci nilu rajin aja adeku langsung nyuci piring guys gimana cengko nasi Thailand Oke mantap mantap kan pasti suka yang mix-mix kayak gini nanti dikit basmati dikit Thailand Iya basmati masih ada oke guys segini dulu videonya terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton hari ini aku kamen-ramen aja deh buat suaminiku dan yang nanti pasti kita habisin guys nggak mungkin kita anggurin nggak mungkin kita mau rugi oke guys sampai ketemu di next video bye-bye sayangku guys ini nasinya di magicom ada lumayan lah ya buat berdua nah kata mama udah masukin sini aja udah deh masukin tinggal diaduk iya kan masih nggak apa-apa dikit mungkin jengkolnya panjang kita kan emang kita makan jengkol pakai nasi bukan makan nasi pakai jengkol madame suapin aja kali ya gimana bagusnya jadi aku pakai tangan ih mana nggak mau pakai tangan pakai sendok nggak apa-apa iya nggak enak pakai apa pakai tangan yang tiara tiara suapin madame iya 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 todos diaduk aduh lihat kejam hari ini yang udah terang udah guys aku mau makan dulu ya guys nih mau aku aduk hmm oke cara suapin madame aku Terima kasih telah menonton